Kota Metro sebagai kota kecil dengan wilayahnya yang hijau indah asri memiliki visi mewujudkan Kota Metro sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berdasarkan pembangunan partisipatif Guna mewujudkan visi, Kota Metro terus meningkatkan upaya di berbagai sektor Dalam hal ini, Universitas Muhammadiyah Metro ikut andil dalam meningkatkan kualitas sektor pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro merupakan perburuan tinggi terbaik di Kopertis Wilayah 2 dan 2 terbaik di Lampung Sebagai perburuan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan membawa visi terintegrasinya nilai-nilai Islam dalam kompetensi individu dan lembaga menuju 10 besar perburuan tinggi Muhammadiyah terbaik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro bercita-cita menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pendidikan agama Islam komunikasi dan penyiaran Islam, pendidikan Islam anak usia dini, dan manajemen pendidikan Islam Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Fakultas Agama Islam tidak hanya mencetak sarjana-sarjana yang menguasai ilmu ilmiah saja Namun, menghasilkan sarjana yang beramal ilmiah berilmu amalia Dengan cara mengaktualisasi ilmu pendidikan agama Islam ilmu komunikasi dan penyiaran Islam ilmu pendidikan Islam anak usia dini, dan ilmu manajemen pendidikan Islam Serta Universitas Muhammadiyah Metro membangun kerjasama dengan berbagai institusi lokal, nasional, maupun internasional Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro terintegrasi dengan Pondok Pesantren Mahasiswa Pondok Pesantren Atanwir Putra dan Pondok Pesantren Imadul Bilad Putri Sebagai Pondok Pesantren yang siap menghantarkan para mahasiswa-mahasiswi menjadi Hafid dan Hafidho serta mahir dalam berbahasa Arab dan fakir terhadap ilmu agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro didukung dengan tenaga pengajar lulusan dari dalam dan luar negeri seperti Al-Azhar Universiti Cairo Om Durman Islamit Universiti Khortum Sudan Universitas Kebangsaan Malaysia Universitas Islam Negeri Yogyakarta Universitas Islam Negeri Jakarta Universitas Islam Negeri Lampung IAIN Metro, dan lain sebagainya yang berkualifikasi Magister, Doktor, bahkan Profesor dan tenaga kependidikan yang profesional yang memiliki pelayanan ramah dan cepat tanggap Sebagai penunjang penjaminan mutu dan pelayanan yang baik bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro didukung oleh staff-staff profesional yang terbagi menjadi beberapa Biro Ada Biro Administrasi Umum, Biro Administrasi Keuangan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan berbagai UPT Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam memberikan berbagai keuntungan fasilitas yang memadai seperti gedung kuliah berlantai 3 ruang kuliah representatif full AC dan full LCD Perpustakaan yang memadai memiliki hampir 30.000 eksemplar koleksi Laboratorium Produksi Media dan Mikro Teaching Laboratorium Bahasa Inggris dan Arab Unit Kegiatan Mahasiswa IMM dan KM3 Magang di TV Nasional Lapangan Olahraga Internet Gratis Mini Market dan lain sebagainya Selain itu di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro juga tersedia berbagai beasiswa tersedia berbagai beasiswa beasiswa Universitas Muhammadiyah Metro beasiswa Basnas beasiswa Kementerian Agama beasiswa Tahfizul Quran beasiswa Yayasan Sosial dan sebagainya sehingga dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa setiap lulusan akan memiliki kompetensi keilmuan yang baik sesuai dengan latar belakang program studinya sehingga lulusan dapat bekerja menjadi program studi komunikasi dan penyiaran Islam menjadi jurnalis dan produser radio menjadi analis media cetak dan audiovisual menjadi manajer dan lira usahawan menjadi penyuluh Kementerian Agama serta menjadi praktisi media dan event organizer program studi pendidikan agama Islam menjadi guru di sekolah negeri maupun swasta menjadi peneliti menjadi wira usahawan dan menjadi manajer di lembaga pendidikan program studi pendidikan Islam program studi pendidikan Islam menjadi guru paut administrator dan pengelola satuan pendidikan formal dan non-formal serta menjadi manajer lembaga pendidikan Islam terima kasih 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 terima kasih